Nah, artinya kalau dari isu terkini kan ada tuh isu naturalisasi dokter dari luar negeri ke Indonesia. Menurut dokter Tompi, urgent nggak itu dilakukan dan bagaimana? Saya ngeliat kebijakan itu ada positifnya. Untuk ngebangunin kita-kita itu untuk mau diajak lari lebih cepat. Tapi naturalisasi di sini harus terkonsep dan terkontrol dengan baik. Untuk bidang-bidang yang memang kita masih lemah. Contohnya ya, menurut dokter Tompi paling lemah apa? Manajerial rumah sakit misalnya. Kepala manajerial rumah sakit. Dirut rumah sakit deh. Kebayang nggak misalnya dirut rumah sakit di Indonesia ini, terutama rumah sakit-rumah sakit vertikal gitu, atau rumah sakit-rumah sakit PMDA misalnya gitu. Masih banyak yang laporan keuangannya merugi setiap tahun. Itu sebabnya menurut Anda karena apa? Mismanagement dong. Mismanagement? Pasti mismanagement. Apakah yang masuk ke ranah manajemen itu memang harus dokter? Atau memang, selamanya kan banyak dokter, apakah bukan bidangnya? Atau tadi kan misalnya kayak pemimpin-pemimpin rumah sakit? Atau bahkan menekas sendiri menurut Anda, apakah memang harus dari dokter? Karena itu kan kita ada dengan manajemen. Karena yang diatur itu manajerialnya, bukan pelayanan, bukan ngobatin orang sakitnya. Harus menurut saya, harus ada orang yang cukup dan, bukan cukup ya, harus ada orang yang sangat paham bagaimana memanaj semua komponen-komponen yang ada. Kita ngomong pelayanan kesehatan, dokter itu salah satu komponen, bukan satu-satunya komponen. Ada pasien di situ, ada pelayanan, ada hospitality, ada segala macem. Jadi ini harus ada orang yang pintar ngatur. Dapat duit satu rupiah, ngebelahnya gimana nih, supaya semuanya cukup. Jadi memang harus orang yang ngerti gimana ngebagi-ngebagi ini semua. Jadi kalau menurut saya memang idealnya man cash itu terlepas, mau dia dokter atau bukan. Yang terpenting bukan masalah dia dokter atau bukan sih. Paham nggak manajerial? Nah menurut Anda, dengan situasi sistem kesehatan dan para pemimpinnya di Indonesia, menguntungkan Anda sebagai dokter nggak saat ini? Harusnya ya. Kalau saya sih, saya sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan Pak Menkes saat ini sih. Dalam hal apa? Satu saja yang paling... Semuanya. Semuanya? Yes. Banyak kebijakan-kebijakan beliau yang menurut saya memang udah saatnya. Pasti bakal banyak yang kaget sih. Bakal banyak yang kaget, bakal banyak yang, loh kok gini gitu. Tapi memang udah saatnya kalau nggak dimulai, kapan lagi? Ini cuma masalah milih waktu, timing kaget aja. Mau kaget sekarang atau kaget 5 tahun lagi? Baik, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Altyazı M.K. Terima kasih.